Di segmen kedua dari modul keempat, kuliah remote sensing untuk eksplorasi, kita akan membahas karakteristik satelit dan citra sensor optik. Kita mulai dari karakteristik satelit. Satelit merupakan wahana yang membawa sensor optik, di mana biasanya ketinggian terbang satelit posisinya jauh lebih tinggi dibandingkan foto udara. Ketinggiannya bisa mencapai ratusan kilometer dan mengikut jalur terbang tertentu, atau yang disebut dengan orbit. Karakteristik unik ini yang membuatnya sangat berguna dalam pengambilan data citra. Satelit yang membawa sensor optik berputar mengelilingi bumi yang umumnya berarah utara-selatan. Kemudian orbit satelit mampu meng-cover seluruh permukaan selama periode tertentu, sehingga pada suatu waktu satelit dapat kembali pada satu posisi tertentu yang sama. Ini yang disebut dengan resolusi temporal. Resolusi temporal setiap satelit berbeda. Resolusi temporal mampu memenuhi kebutuhan apabila kita ingin menganalisis perubahan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Selain itu juga ada istilah ascending dan descending, yang mengacu bagaimana arah pemindaian sensor yang dilakukan. Pada kasus ini, ascending berarti naik dan descending berarti turun berdasarkan arah orbital utara-selatan. Berikutnya ada istilah SWAT atau area yang dicitrakan di permukaan. Satelit yang membawa sensor tertentu melakukan pemindaian sejalan dengan orbital satelit tersebut. Lebar area yang dipindai dapat bervariasi antara puluhan hingga ratusan kilometer. Anda harus mengetahui karakteristik setiap satelit yang ingin digunakan, sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut, saya sarankan Anda dapat mempelajari metadata citra untuk melihat lebih detail informasi yang terkait dengan citra yang digunakan. Berikut saya lampirkan video dari USGS yang memiliki citra lansat 8 yang dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik orbit dari lansat. Satelit lansat 8 diluncurkan pada 11 Februari tahun 2013. Lansat 8 memiliki ketinggian 705 km yang mengelilingi bumi dan merekam gambar pada arah sesuai sinar matahari. Seiring dengan rotasi bumi atau yang juga disebut sebagai Sun Synchronous Orbit. Satelit ini menyelesaikan satu orbit bumi setiap 99 menit atau sekitar 14 kali sehari. Seiring dengan pergerakannya dari utara ke selatan, lansat 8 merekam gambar dengan lebar swat 185 km. Jadi setiap hari ada 14 Watt dan dengan luas seluruh permukaan bumi, maka misi lansat dapat selesai dalam 16 hari untuk merekam seluruh permukaan bumi dan kembali merekam dari titik semula hingga saat ini. Atau dengan kata lain, lansat 8 memiliki resolusi temporal 16 hari. Satelit membuat sensor. Untuk sensor optik sendiri setidaknya ada dua sistem sensor, yaitu sistem framing dan sistem scanning. Sistem framing seperti pada cara kerja kamera film atau kamera digital, foto atau video, di mana menggunakan lensa. Teknik ini digunakan oleh beberapa sistem foto udara dan pada saat-saat awal satelit corona. Cara kerjanya, film dipindahkan secara bersamaan dengan pergerakan satelit guna exposure yang lebih lama dan fokus yang lebih baik. Yang kedua, ada sistem scanning atau pemindaian. Sistem ini dalam perekaman data menggunakan detektor tunggal dengan luasan pemindaian tertentu dalam merekam permukaan. Saat ini, hampir semua citra sensor optik menggunakan sistem scanner. Ada beberapa mode dalam sistem ini. Yang paling banyak digunakan adalah cross track dan long track scanning. Sistem frame dan sistem scanning hanya merekam citra tunggal yang menunjukkan spektrum tunggal. Untuk banyak kasus, teknologi ini merekam beberapa saluran atau pita atau band spektrum melalui berbagai rentang panjang gelombang yang berbeda. Sehingga menghasilkan beberapa citra dan terbentuk citra multispektral ataupun hiperspektral. Untuk karakteristik citra satelit sensor optik secara umum pada prinsipnya hampir sama dengan foto udara yang memiliki sifat fotografik. Yang memungkinkan kita melakukan interpretasi secara visual secara langsung. Anda sudah mempelajari karakteristik umum seperti resolusi spasial, spektral, radiometrik, dan temporal. Meski begitu, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi mengenai ini yang khususnya berkaitan dengan citra sensor optik. Hal yang mungkin perlu diperhatikan, resolusi citra satelit relatif lebih lengkap dibandingkan foto udara. Terutama ditinjau dari resolusi spektral dan temporal. Untuk resolusi spasial, foto udara umumnya lebih unggul dibanding citra satelit. Saat ini citra satelit resolusi tinggi yang tersedia dapat mencapai sekitar 30 cm. Bila kita lihat lebih detail lagi, karakteristik citra secara spesifik dapat dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, sejarah program citra itu sendiri. Yang di mana perlu diperhatikan adalah ketersediaan dan waktu akuisisi historis citra, sesuai dengan kebutuhan. Ini termasuk apakah satelit masih beroperasi atau tidak. Yang kedua, daerah atau luasan permukaan yang dipindai. Biasanya kita sebut dengan footprint. Footprint yang lebih besar dapat memberikan jumlah scene yang diperlukan menjadi lebih sedikit. Hal ini dapat mengurangi masalah terkait mosaik gambar. Ketiga, terkait kababilitas multi-angle. Di mana pada citra jenis tertentu, menyediakan citra yang diakusisi dari banyak sudut. Sehingga dapat dimungkinkan untuk melakukan analisis stereoskopi yang berguna untuk pembuatan model topografi digital. Selanjutnya, tasking. Beberapa citra tertentu, utamanya citra berbayar dapat dipesan untuk diambil pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kelima, terkait harga dan lisensi. Beberapa citra sensor optik bebas biaya, tetapi banyak juga yang berbayar. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah catatan perjanjian yang ada terkait bagaimana citra dapat digunakan dan didistribusikan. Ini terkait lisensi. Kenam adalah opsi browsing. Beberapa website mempunyai database dan kemampuan browsing yang beragam. Anda harus benar-benar tahu jenis citra dan bagaimana cara mendapatkan datanya. Yang terakhir adalah opsi processing. Perhatikan bahwa setiap jenis citra memiliki teknik pengolahan yang dapat berbeda. Oleh karena itu, kita harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memproses citra. Ya, demikian akhir dari segmen kedua. Di segmen berikutnya kita akan membahas resolusi citra satelit sensor optik. Terima kasih atas perhatiannya.